Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Semarang Bersama saya Janet Li sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda Berikut tiga berita utama hari ini Seorang ibu muda di kota Semarang tewas di tangan suaminya sendiri Korban bertengkar hebat dengan sang suami sebelum ditemukan tewas Pencari pakan ternak di Magelang jatuh pingsan dari atas pohon tinggi saat sedang memotong pakan ternak Rumbu Lok terus menyalurkan beras purah ke pedagang eceran untuk mengendalikan lonjakan harga beras Beras dipatok seharga Rp9.450.000 per kilogram Kita ke informasi yang pertama seorang perempuan ditemukan tewas di kamar rumahnya di daerah Tembalang kota Semarang Diduga korban tewas karena dianiaya suaminya lantaran terdapat luka lebam pada suku jurtubuh Perempuan muda berinisial AA berusia 22 tahun tewas di tangan suaminya sendiri Di Jalan Sendangguwo Selatan kecamatan Tembalang kota Semarang Senin pagi Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di kamar rumah mertuanya Menurut ayah mertua sebelum ditemukan tewas korban suaminya Yuda Bagus terlibat pertengkaran hebat Pertengkaran seperti ini menurut sang mertua sudah terjadi sejak awal Agustus Namun mertua dengan campur tangan karena menganggap anaknya sudah berkeluarga Pertengkaran korban dan suaminya ternyata sudah sempat dimediasi oleh pihak RT Beberapa kali pihak RT melakukan mediasi karena korban kerap menjadi korban kekerasan sang suami Pada peristiwa terakhir sang suami diketahui dalam kondisi mabuk Ini terlihat dari rekaman kamera pengawal saat pelaku keluar dari rumah usai menganyaya istrinya Polisi telah menangkap pelaku Dan tengah diperiksa secara intensif Sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum Agustus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang Seorang pelajar sekolah menengah atas di Banyumas Tewas tertabrak truk box Korban ditabrak saat menyeberang dengan sepeda motor menuju sekolah Siswi SMA bernama Leli meninggal di lokasi kejadian akibat dihantam truk box Di ruas jalan desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Senin Pagi Korban ditabrak saat hendak berangkat ke sekolah dengan sepeda motor Tabrakan terjadi saat korban hendak menyeberang jalan di tengah padatnya kondisi arus lalu lintas Saat itu tiba-tiba truk box melintas kencang sehingga sopir tidak mampu menghentikan laju kendaraan Korban pun tidak sempat menghindar sehingga sempat terseret bersama sepeda motor Truk baru terhenti setelah menghantam sebuah kiosk Saat korban berjenis kelamin wanita berinisial L saat akan melatu atau menyeberang jalan Kemudian waktu bersamaan melintas kendaraan truk box dan membunyikan klakson Akan tetapi cara sudah dekat sehingga menabrak korban berinisial L Sehingga oleng ke kanan dan menabrak maru Polisi telah menahan sopir truk untuk diminta pertanggung jawaban Sementara jasad siswi berusia 17 tahun itu telah dimakamkan pihak keluarga Diiringi ratusan pelajar dari sekolahnya Mardianto melaporkan dari Banyumas Berhati-hatilah saat memarkirkan sepeda motor agar tidak menjadi incaran maling Seperti halnya milik penghuni Indekos di Jalan Turus Rejo, Kota Salatiga Motor milik karyawan pabrik ini hilang di bawah pencuri meski telah dikunci stand Aksi nekat pencuri motor di sebuah kos Jalan Turus Rejo, Kecamatan Siderojo, Kota Salatiga Pada kamis sore 24 Agustus 2023 terekam kamera pengawas Tidak sampai satu menit, pelaku berhasil mencuri sepeda motor milik Nia Rahmawati Pencuri beraksi pukul 4 sore dalam kondisi Indekos cukup ramai Dengan pagar yang selalu dibuka Korban yang memarkir motor sejak pagi hari setelah pulang kerja Baru menyadari motor miliknya hilang saat ingin membeli makan pada malam hari Dibuka gitu Separuh gitu ya? Iya Tapi kalau disini setiap hari yang parkir itu banyak motor nggak? Banyak Itu yang hilang motor apa sih? Bit hitam Bit hitam Sudah lapor ke polisi mbak? Sudah Terus gimana dari kepolisian sebelahnya? Iya Mau diusahakan Dicarikan Sampai ketemu Itu lapornya apa? Malam baru nggak ada, baru saya nggak ada, lihat nggak ada apa motornya, langsung lapor ke polisi mbak Mbak itu perugian berapa mencipta mbak? Otomotornya berapa harga nama? Tujuh belasan Tujuh belasan Atas laporan tersebut, kepolisian Resort Selatiga dalam hal Indonesia dan Respiral Resort Selatiga telah melakukan penyelidikan Adapun kami di lemah juga mencari keterangan seleksi maupun bukti-bukti yang lain agar kasus ini segera terungkan Hibuan kami pada seluruh warga Selatiga dan sekitarnya agar tetap hati-hati dalam memadhirkan gedaraan motornya maupun barang berharga lainnya, simpanlah di tempat yang aman Dan jangan lupa untuk gunakan puji ganda Polisi masih menyelidiki identitas pelaku berdasarkan petunjuk rekaman kamera pengawas Yulianto melaporkan dari Kota Selatiga Seorang pencari pakan terdak di Magelang, pingsan di atas sebuah pohon setinggi 10 meter Proses evakuasi berlangsung menegangkan lantaran korban berada di pucuk pohon Pencari pakan ternak bernama Sarwan ditemukan dalam kondisi pingsan di atas pohon di desa Ngargogondo di Kecamatan Borbudur Magelang, Senin Sore Korban pertama kali ditemukan warga yang kebetulan sedang melintas Proses evakuasi korban tidak mudah Selain karena tinggi pohon mencapai 10 meter Proses korban juga berada di atas pucuk di antara ranting kecil sehingga menyulitkan proses evakuasi Namun tim Basaras akhirnya bisa menurunkan korban dari pohon menggunakan pengait tali Belum diketahui pasti penyebab korban jatuh pingsan Korban pingsan saat hendak mengambil daun yang biasa digunakan sebagai pakan ternak Orang mengalami pingsan di atas pohon Jadi kami dengan tim tangkar Kabupaten Magelang dari Pasaran Semeni Ciciaga Borbudur Merespon kejadian tersebut Dan ternyata setelah sampai di lokasi doang benar Ada satu orang yang mengalami pingsan di atas pohon Kemudian kami bersama tim Kabupaten Magelang Langsung melakukan asesmen berusaha untuk menurunkan korban Korban kemudian langsung di evakuasi ke Rumah Sakit Merah Putih Magelang Untuk mendapat perawatan medis karena kondisinya lemes Wayu Diona melaporkan dari Magelang